Saya kira ini adalah sesuatu fenomena yang telah berlaku selama ini bisa menjelang bulan April setelah PIPRES. Yang hijau tersebut adalah penambahan suara terhadap 01, yang merah tersebut adalah pengurangan suara terhadap 02. Ini data-data ini seperti di Jawa Timur, Kota Surawaya, Genteng, Kapasari, TPS 23, itu sampai terjadi error, kesalahan yaitu mendekati 3.000. Tetapi setelah kami cek di situs KWU, ini sudah direvisi. Tapi bagaimanapun juga kami harus melakukan penilaian, bagaimana pola tersebut adalah kebanyakan polanya kalau kita lihat, pola yang diberikan oleh kesalahan itu mengacu kepada pengelumbuhan untuk 01 dan pengurangan untuk 02. Ini pola pertama. Ini analisa kami, analisa saya yang mengatakan kami masuk ke RSI, yang sebenarnya kini itu adalah kami berdiri dengan CS1 form, yang di tengah-tengah adalah situ, yang tertentu di siang kira adalah perbedaan. Dan setelah itu kami coba menjumlahkan, ternyata dari 63 TPS saja yang kami ambil yang terjadi, yang terjadi error, kesalahan yaitu tersebut, 01 dimenangkan menjadi 1.300, dan 02 dikurangkan sekitar 3.700an. Ini fenomena yang berlaku di saat itu. Walaupun kami mengatakan bahwa ini sudah direvisi, tapi adalah ini pola kesalahan. Oke. Sekarang kami akan mengacu kepada ini adalah kesalahan itu. That's why, itu adalah kesalahan administrasi. Kami melompat kepada C1-nya. Ada pun yang kami temui adalah, pertama, dua bentuk cekatu. Yang pertama, berpulau-pulau, yaitu jasubah kiri. Tidak nampak, itu kalau kita berpulauan pemilu 2019, dan jasubah kanan tidak ada logo KPU. Dua bentuk yang kami temui. Oke. Kalau kita perhakikan betul-betul, yang mempunyai logo KPU bermilirin, bertegak ke atas, tetapi yang berlogo bulan tersebut ke bawah, kalau logikanya secara arti, secara IT informasi, ini adalah terjadinya perubahan. Atau dikatakan di-edit sesatunya. Jadi, saya katakan ini terjadi editing. Oke. Kita lihat lagi. Ini adalah, kita lihat di sini, terjadi editing. Di mana terjadi editingnya? Kalau kita lihat, apa nama, di lingkaran tersebut, bukan ditulis di dalam tangan, tetapi di kristit. Berarti di sini adalah pengeditan tanah tangan, pengeditan informasi, di J1. Ini juga begitu, kita lihat bola yang sama, satu ke bawah, yang sebelah kiri, betulnya. Jadi, yang di belakang itu adalah watermark. Watermarknya tegak, sama. Begini, tapi kontennya terbalik. Jangan bapak-bapak perhatikan. Mungkin yang watermark tak terlihat. Tapi perhatikan betul. Yang sebelah kiri tersebut, watermarknya tegak diri begini. Tetapi yang sebelah kiri, kontennya terbalik. 180 sejarah. Apa yang berlaku? Satu watermark, ini konten, dikitu di timpah tangan, tetapi terbalik begini. Kalau yang sebelah tanah, watermarknya tegak begini, ini konten di timpah begini. Berarti inilah yang berlaku terjadi di dua C1 ini. Berarti kedua-dua yang tetapi, jadi tetapi jalan pengeditan yang berbeda. Mari kita lihat pertama-tama, ini pattern yang ada di J1. Apa yang terjadi di sini? Mengelola watermark tetap. Tapi di depan tersebut, bergoyang, berubah. Jadi waktunya yang berada di sini, ibarannya dinding, akan tempel. Tapi akan tempel begini. Ini sudah menandakan. Kita lihat ada yang beri, ada yang kebawah begini. Ini menandakan memang sudah di-edit. Okey. Kalau kita meragukan, kalau kita meragukan, kita bikin tahu daerah mana yang di-edit, baru kita masuk komporeksi. Kita sudah tahu ini di-edit. Tapi kita tidak tahu daerah mana yang di-edit. Kalau kita masuk komporeksi. Okey, tunjuk komporeksi. Ini contoh. Yang setelah kita yakin, yang V1 itu adalah, yang sebelah kiri itu adalah di-edit. Okey, itu waktu tiga-nya, daerah mana yang di-edit. Kita tahu untuk deporeksi. Yang berkotak merah tersebut itu adalah yang di-edit. Maksudnya, dipotong begini, ditampak. Kalau seandainya di-edit tanah tangan, kita pun tahu. Di mana tahunya adalah, seperti begini, lebih untuk daerah, saya kira-kira begini, cara menjelaskannya dengan cara masalah dan belak. Ibaratnya begini, kita mempunyai tembok yang telah di-check. Sudah warna. Setelah itu, saya tulis dengan check baru. Itu bisa begini. Right? Di tengah malam, saya takkan cahaya. Kira-kira mana yang memberikan pantulannya terang. Tentu yang datang baru. Itu bahasa awalnya. Maksudnya, apa? Dindik yang check baru warna pudar tersebut, dia menyerap cahaya. Karena sudah lusuk. Tetapi check yang baru tersebut, dapat memotongkan cahaya besar. Jadi, kita lihat itu. Terima kasih.